Intro Guys, kembali lagi di channel Toast Gaming bersama gue Tems Kali ini kita bakal melanjutkan kembali game yang berjudul Electrician Simulator di part ketiga Dan akhirnya kita kembali lagi di kehidupan kita menjadi seorang tukang listrik di game yang berjudul Electrician Simulator Guys, kali ini kita bakal lanjutin lagi kemarin di part sebelumnya kita baru aja ngedapetin sertifikat ketiga kita guys ya Jadi sekarang ini kita sudah bisa pasang kabel yang sertifikat kita yang ketiga itu kita diajarin untuk ngurutin kabel ya Jadi yang pertama itu kita belajar untuk pasang lampu, yang kedua soket, terus yang ketiga kabel guys ya Jadi sekarang ini harusnya jobnya kita sudah lebih banyak lagi guys Guys, ini dia Fix My Controller, ini aku masih belum tau nih ada tanda ini apa ya Kayaknya ini untuk progress selanjutnya kali ya Yang ada tanda ini guys Oke, ini ada Fix My Controller Tuh gambarnya guys ya Oh iya, kita harus benerin controller ya kayaknya ya Oke, ada dua lagi Ini Take the Lights Away Alright, sama Something is Wrong with My Garage Oke Ini job rewardnya dapat 280 dolar Experiencenya dapat 150, ini 140, ini lebih kecil nih guys Kita bakal coba yang di atas dulu ya Ini apa ya, sebelah kanan ya Suggest itemnya Oke, kita perlu screwdriver doang Jadi gak repot Kita udah-udah tiga loh screwdriver Ya udah, ini kita ambil aja yang ini ya Take the Lights Away Oke Oke Jadi kurang lebih intinya Orang ini merasa tempatnya dia itu keterangan guys Jadi dia minta kita copot beberapa lampunya ya Dia minta kita kurangin lampunya ya Oke, kurang lebih seperti itu Jadi kita cuma perlu screwdriver Ini apa guys Oh, ini sale Oke Harganya jadi sale guys Ini guys Tuh ya Boleh kali ya Boleh kita beli kali ya Yang sale-sale mungkin gue bakal beli Karena mungkin nanti di kedepannya kita perlu beli barang atau bagaimana Jadi kita dapet harga yang udah lebih murah lagi guys ya Gue bakal beli ini satu aja, gak apa-apa Bye Coba Sama ini satu Ya Harganya dari 6 dolar Jadi cuma tinggal 1 dolar ya Jadi ada sale-salenya juga disini Keren ya Oke Kita akan langsung Eh udah belum tadi Udah aku save belum Oh, belum kita save Oke, langsung aja kita save Nice Kita langsung ambil job kita Yes Kali ini kita harus ngebongkar lampu guys Kayaknya kalau yang ini Belum yang wire ya Kayaknya ya Gak tau nih Get rid of the lights Oke Remove the bulbs in the corridor 9 Ada 9 lampu Di corridor katanya Oke Berarti harusnya disini-sini guys Gak bisa cuy Oke, gak bisa Kita suruh ceiling lamp Oh, ini dia Coba kita buka Oh, betul ya Jadi lampu-lampunya ini suruh kita Copot-copotin guys Dia udah gak perlu Karena keterangan katanya Gak tau kenapa ya Orang mungkin beda-beda ya Kalau gue suka Tempat itu terang guys Tapi ini dia malah Minta copotin dan Tempat diutama lagi Yang dicopotin Oh, tidak Pastinya gelap banget ya Bentar Kayaknya kita perlu center deh Kayak gini ya Pencet tabs Jika kalian bisa lihat Alat-alat kalian Ini kita bisa pakai center Terus ini buat wiresnya ya Tuh ya Kabel Terus ini Kalau gak salah Oh Ini buat kabel detector ya Tuh guys ya Jadi kalian bisa tau Arus-arus listriknya Dari mana ke mana Tuh ya Dari sini Oke Ini semua Mengarahnya Kesini guys Jadi harusnya Dia punya ini tuh Ya bener kan Disini ya Fuse boxnya disini Jadi kalau kalian matiin Baru Gak ada arus listriknya Oke Kita copot-copotin lampu dulu aja Karena kita disuruh Copotin lampu Ini gak bisa keliatan ya Nah gini ya Copot-copotin dulu aja Lampu-lampunya Tiga Oke Oke Ini kamarnya dia Tapi kamarnya dia gak ada lampu Harusnya dia minta Cuman lampu-lampu yang menyala ya Jadi gue coba Coba gue cari lampu yang menyala ya Guys ya Wah Semakin gelap Rumahnya Oke Ini udah Ini gak bisa Oke Coba Kita kesini Sini gak ada ya Ke atas mungkin ya Oh bisa juga nih guys Oke ini kita copot Nice Lima Sip Mantep Jadi kalau kalian copotin lampu Sebenernya gak perlu dimatiin guys Listriknya gak perlu dimatiin ya Gue gak tau kenapa sih Tapi kalau aku sendiri ya guys Aku kalau aku Copotin lampu ya Aku selalu matiin listrik sih guys Aku takut sih guys Cuman kalau aku ngeliat tukang Memang kalau tukang-tukang itu ya Dia matiin Pasang listrik itu Dia kalau kayak lampu gitu Dia gak Perlu harus matiin switchnya guys Kalau gue karena takut kesetrum Jadi gue selalu matiin switchnya ya Oke Delapan Delapan Ini yang kesembilan berarti ya Terus sama Break the switch In all rooms Oke Jadi kita kayaknya disuruh Copotin switchnya Supaya mungkin Switchnya itu Supaya orang gak iseng Ngecetek-cetek Terus nyala lampunya Bulknya kan udah dicabut ya Coba kita cek dulu ya Sebentar ya Kita cari switchnya Switchnya Ini dia Ini switchnya nih Harusnya nih Tadi kan ininya nyala ya Mungkin go break Oh gak bisa Gak bisa guys Berarti bukan itu guys Ini kah Gak bisa juga Ini Tapi udah ininya Siling lemnya udah Harusnya sih ini gak ya Oh ini dia Ini dia Oke Gue bongkar ya Aku langsung bongkar aja Wait Wait Sebentar 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 Kalau udah mau Bongkar switch Kita harus matiin si Ini utamanya dulu guys Nah ya Kalau gak nanti kita Kesetrum cuy Ini aku matiin dulu Langsung matiin aja semuanya Tuh ya Ini kan udah jelas Jadi Gak ada arus listrik guys Oke Tadi disini ya Kita lanjutin lagi Oke Ini udah aku buka Mudah-mudahan bener ya Semua ruangan kan Dia bilang kan Yaudah Kita copotin aja guys Ini harusnya kita copot Disini Oke Salah Salah ininya guys Aku salah baut Dah Oke Bener ya Satu udah dapet Tuh disini udah dapet satu Nah kita pasang-pasang lagi Sekarang ini Loh Kok Oh ini belum dipasang Pantesan aja Nice Nice Sip Satu udah selesai Oke kita cari lagi Masih ada 3 switch lagi Di luar-luar mungkin Ini Gak bisa Ke bawah mungkin ya Coba kita cari Ini kah Gak bisa juga Ini kah Gak bisa utama Mana lagi guys Ini Gak bisa Sini Oke Ini bisa nih ya Ini lampu kedua kita Langsung kita copotin guys Kabel Sip Mantap Langsung kita putusin Mana sih Ini yang di Oh disini Oke Sama ini ya Disini ya Eh kebuka lagi Nice Sudah Oke Kedua udah selesai Lampu kedua Udah Lampu ketiga Kita coba cari Ini tadi gak bisa kan ya Switch yang ketiga Kita cari Ini kah Gak bisa guys Mana lagi ya Ini dia nih Nyari-nyarinya nih guys Dimana lagi Kamu Si switchnya Ini kunci Coba-coba aku cek lagi deh Coba pelan-pelan deh guys Aku cek lagi pelan-pelan ya Ini tadi gak bisa Eh Ini gak bisa ya Tadi ya Ini gak bisa Coba kita ke atas Susah juga ya Gelap-gelap ya Nyari ginian ya guys Oke Ini kunci Ini kan udah ya Tadi Ini udah belum tadi Oh ini belum kayaknya Ini kayaknya belum Nah ini bisa nih ya Oke Lampu ketiga sudah Dicapot Ini double switch ya Langsung aja kita cepat guys Oke Sebelah sini Sama sebelah sini Loh Malah apa masalah ya dong Nice Sama sebelah sini ya Oke ini Switch kita yang ketiga Sebenernya tadi copot satu aja Gak apa-apa ya Kayaknya bisa guys Tadi kita copot satu kabel aja Yang penting udah gak Plus minusnya udah gak aktif Salah satu dicopotin Udah masuk tadi poinnya ya Jadi gak perlu gue copotin Semua sih sebenernya sih Oke nih udah Yuk kita lihat lagi Di kamar lain Disini ada gak Nah ini dia Yang terakhir Oke coba ya Aku coba ya Nih jadi gini guys Jadi salah satu aja Sebenernya udah Cukup sih Kalau kalian gak mau repot ya Aduh salah Ini ya Tuh ya Udah ya Satu doang aja udah cukup guys Sebenernya guys Mana sih kabelnya Lah Mana sih guys Kabel yang Oh ini Screwnya itu Susah banget keliatannya Nah udah tuh Udah beres Udah Selesai deh kerjaan kita Mantap Sampai sekarang masih bisa Kita kerjain Karena gue yakin banget Masih kedepannya makin susah nih guys Oke Kita kembali ke office Yes Back to office Gua gak tau nih Waktunya cepet apa enggak Udah Yuk kita lihat Job complete 100% Oke Tuh udah dapet Mantap Mantap Sip All right Yes Masih bisa ya Kerjain sekali lagi ya guys Kayaknya ya Yuk langsung kita kerja-kerjaan aja Something wrong Something is wrong with my garage Oke ini ada masalah sama kabelnya katanya Jadi kita suruh benerin lampunya Yaudah kita save aja Ini kayaknya kemarin dulu Aku udah mainin demonya deh Kayaknya ya Cuman gue gak tau ini beda apa enggak Terus tadi kita lupa lihat Perlu apa kita guys Ini malah aku tutup dong Yuk let's go Langsung aja kita lihat Perlu kabel Onnya ada 5 sih Kabelnya 5 20 Udah dong ya Onnya 1 Harganya 6 dolar Ini udah ada sih guys GT 13 Bulb white Oke Ini gue boleh beli sih Kalo ada yang murah Ya kan Kita beli aja guys Oke Terus sama Single switchnya Beli aja Coba kita Tapi harus lihat-lihat ini juga guys Kita harus lihat-lihat Apa namanya Inventory kita Karena inventory kita bisa penuh Sama wire Eh sama wirenya Cukup gak Wirenya cukup gak guys Onnya 5 Dia butuh 15 ya Hah Butuhnya 15 guys Add to chart aja ya Aku gak tau nih Dia butuhnya 15 Atau gimana sih Yaudah buy all deh 30 dolar All ya Oke Aku bener gak sih ini Udah onnya 20 tuh Kabelnya guys Ini onnya 2 Aku gak tau deh Dia butuhnya berapa Aku kurang gitu Paham guys Take the item Oke udah ya Terus kita langsung jalan Yuk let's go Yes Udah Oke ini dia Ini teka-teki juga nih guys ya Jadi kita harus pasangin Change the red bulb to white Oke Jadi kita harus ganti lampunya Ke lampu putih Fix the radio Sama kita harus benerin radio Katanya Kita harus benerin outletnya Benerin soketnya Sama nyalain radionya Oke let's go Let's go Ini dia Aliran listriknya Kayak begini Begini ya guys ya Ini apa nih Obstacle Oh obstaclenya bisa diangkat Oh dari sini berarti ya Nih Change the red bulb Lampunya kita ganti Ini Ganti dulu Kita copot Terus kita ganti Sama lampu ini guys Oke Kita pasang Bener gak? Salah lampu ya Aku ya Salah lampu kayaknya guys Kayaknya ini deh Coba Coba ya Kok gak bisa cuy Oh ini dia Ya ampun Ini dia copot Ini dia lampu ininya Terus kita ganti guys Ini berarti lampu Dia punya yang merah Ini kita ganti Oke Nah Oke udah Ganti lampunya udah Sip Terus sekarang ini Kita bakal lanjutin lagi Fix the radio ya Connect outlet to power Radio nya dimana guys Taduh lho kita cek dulu Radio nya dimana Ini bisa nyala Oh ini radio nya Ini Socket nya Oh Berarti si socket nya ini Gak ada power nya nih ya Socket nya gak ada power Kita kudu sambungin guys Perlu sambungin Makanya kita perlu kabel ya Oke Langsung kita pasang Bagusnya sih dari sini ya Coba ya Gue coba dulu ya Ini mati dulu Oke Terus kita coba Pasang Nah Gini ya Nomor 2 Ini kan masih ada nih Kita tarik kesini Oke Oh Bisa gak nih guys This cable Is too long Nah gini guys Udah Coba ya Harusnya udah Harusnya udah bener Udah Coba ya Begini dulu Coba aku nyalain lagi Nah Udah ya Fix the socket Sekarang ini kita benerin Socket nya Kita buka Bentar Matiin dulu ini Yang mati Harusnya yang Kita gak perlu matiin Semua sih Harusnya Udah lah Oke Ini kita buka dulu Socket nya Oke Kita copot Jadi Socket nya juga Gak akan sambung nih guys Makanya kita harus ganti ya Eh Harus kita sambungin Ini Masukin di tengah Singkat gue yang kuning itu di tengah ya Coba deh guys Atau ukuran deket Aku jadi gak gitu keliatan guys Nah Yang kuning di tengah Yang biru itu disini Kayaknya deh Oh salah Yang biru disini Oh belum dicopot Bentar ya Oke Tinggal yang warna merah Yang merah kesini Nice Dah Ayo Tutup lagi Nah Wah Kita sekarang semakin jago ya Jadi tukang listrik ya Oke Dah Tutup Nice Connect outlet Oke ini udah Ini karena kita mati Jadi dia ininya gak kesilang Dah Tinggal turn on the radio Oke Ini tinggal kita colokin aja kabelnya Tinggal kita plug doang Cus Nice Akhirnya Selesai juga Complete Udah ya Misi kita udah selesai Kita langsung balik ya Tuh guys Tapi aku berasa ya Kayaknya ini sama yang demo Agak beda guys Kalau yang demo itu Kemarin kayaknya Gue disuruh sambungin Lampu Radionya tetep ada Tapi lampunya juga mati Kalau dulu ya Oke Jadi kalau sekarang Cuman radionya doang Oke Mantep Apa sama ya Aku lupa-lupa inget Soalnya guys Sama yang demo guys Tuh ya Yang penting kita sudah Lewatin ini guys Oke Terus aku inget juga Yang di demo itu Ada misi Di dalam Ini deh Kalau gak salah Kayaknya di ruang bawah tanah Gitu ya Kalau gak salah ya Oke Kita lihat lagi ya Kita lihat lagi Ada yang baru gak nih Oh Sertifikat kita yang keempat Sekarang ini Cuma waktunya Masih cukup sih Masih cukup guys It's time for you Oke Oh ini sertifikat yang final guys Terakhir guys katanya Kita akan belajar Untuk memasang Ini ya Item ya Just select the required item Place Oke Oke Langsung aja kita ini Insert the fuse box Place Oke Langsung aja deh ya Kita tes ya Wah Sertifikat kita yang terakhir nih Jadi kalau misalkan kita udah bisa Berarti kita udah lulus Menjadi Tukang listrik guys Oke Ini dia Kita harus belajar Pemasangan Apa namanya Penempatan ya Penempatan item ya For example Place it on the wall Oke Coba kita lihat dulu deh guys Gue lihat dulu deh guys Ntar guys Tuh Ini buat penempatannya Oke Oh Ini sesuatu yang baru nih guys Kayaknya dulu waktu demo Aku belum ada deh Belum belajar ini nih guys Demo to transfer Some item Which already put in Oke Nah kita tes ya Kita tes ya Jadi ini lampu Bisa kita angkat Get certificate Insert the fuse In the box circuit Oke Ada fuzenya Ini fuzenya berarti gak ada nih Kocok guys Fuzenya guys Kita harus ambil fuzenya dulu Ini kah Nah ini kita pasang disini kah Nah Iya bener nih Ini kita pasang disini Penempatan ya Oh Oke Jadi dari sini kita tau ya Place electrical Box On the walls Ini dia nih Box electricalnya ini Ini dia Ini apa ya Electrical box Ini kah Oh ini buat buletannya nih Tuh iya Oh oke Jadi sebelum soketnya itu guys ya Kalo kalian perhatiin tuh Memang disebelah kiri dan kanannya tuh Kalo tembok bolong itu Kayak ada besi-besi guys Gue pernah liat sih guys ya Ada besi-besi gitu Nah itu dia tadi ya Namanya electrical box ya Option to place an item Oke Udah Terus ini Kita langsung ambil ininya ya Ambil ininya guys Nah ambil ininya guys Eh Gimana cara Gini ya Ini dia minta Pasang disini Nice Udah Ini yang satunya lagi Jadi tinggal pasang-pasang doang sih guys Terus sama kalian bisa liat tandanya tuh ya Ini tandanya ada lubang dua Berarti ini yang buat outletnya ya Tuh ini yang buat switchnya Ini buat outletnya Tadi kalo kalian perhatiin beda ya Switch sama outlet ya Terus kita juga place the lamp on the ceiling Ceiling lamp Oke Ini lampunya kita harus pasang katanya Berarti ini ya Lampu ini ya Tuh ya Ini tandanya Gini Oke Kita harus sesuai sama Tempatnya yang dia Ini guys Nice Sudah Terus nanti tinggal kabel-kabelnya Kita sambung-sambungin guys Oke Ini yang kedua Kedua gue pasang disini Nice Connect the Ceiling lamp Demain power supply Oke Terus tinggal kita sambungin Ini kita perlu ini dong Berarti dong Lampunya dulu dong Iya gak sih Oh enggak 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 Nanti Lampunya nanti Connect the ceiling lamp To the main power supply Oke Jadi gue harus ambil kabel Sekarang ini Terus aku bakal Sambungin ya To main power supply Berarti ini kita harus sambung Kesini Dari sini kita sambung Kesini Terus kita sambung Ke atas guys Oke ya Gue coba ya Aku coba ya Mudah-mudahan gak salah nih guys Ini aku bikin gini Kita bikin yang rapih Serapi mungkin Ya Kerjanya tukang listrik Bukan cuma buat Supaya alatnya menyala guys Tapi juga perlu Kerapihan ya Aduh-adeh-adeh Temi Baru juga belajar Jujur gue gak tau guys ya Gue gak gitu ngerti Dunia-dunia Perlistrikan Seperti ini guys Ini yang pasti Kita harus sambung Ke atas ya Harus sambung Ke lampu nih guys Oke Tuh ini gue bikin begini deh Ini kan disana Tuh guys Oh kurang Kurang ternyata Sini Kayak gini ya Mudah-mudahan deh ya Pasang aja Tarik lurus Segini Begini deh Bagus Gini deh Loh Gak bisa sambung ya Loh gimana sih guys Ini lampu Ini kok udah sambung Ke lampu nih Berarti Ini Sambung lagi gimana guys Bisa gak sih guys Oh sini Gini Gini Nyambungin lagi Gini lagi guys Tuh ya Jadi ini nyambung Dua-duanya guys Nice Udah tuh Udah sambung Ini buat nyolok ya Oke Connect the ceiling lamp Ini gue nyalanya coba Nice Ini Cek Salah ya guys Kok dia gak mau Harusnya gak mau kesini ya Hmm Bentar lu guys Bentar lu guys Seal lamp to demand power supply Oh iya Ya ampun Kita gak ada ininya guys Bentar Kita gini dulu Pasang dulu lampunya dong Temi Lampunya kita belum pasang Bagaimana bisa nyala guys Lampunya belum Kita pasang guys Sebentar ya Harusnya udah bener tadi sih Harusnya sih guys Harusnya ini dengan Begini udah nyala sih Tuh ya Cuman tadi kita memang Belum pasang lampunya guys Nah Udah ya Ini udah Terus lampu yang disini Juga belum nih Tapi kenapa Gambarannya begini ya Oh ini belum ya Sorry 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 Ini aku belum geser Sebentar dulu ya No bulb in lamp Oh kita perlu pasang lampu dulu Katanya Yaudah Yuk kita pasang dulu deh Dia baru bisa dipindahin Kalau lampunya Udah dipasang cuy Udah Udah mungkin udah bisa sekarang Plug Cable to power Loh ini bukan Harusnya kita pindahin dulu cuy Gak bisa kan Ini kan harusnya dipindahin Kesini guys Oh ya ampun guys Ini ternyata Pake ini Move item Nih Tuh Ya ampun Oke Oke Yang ini harus pake ini ya Gak cuman diinin doang Nah ini baru Terus kita baru bisa Plug dulu guys Ini guys Coba ya Ini kita pasang Kita tolok kesini Nah Harusnya udah nih guys Harusnya sih udah nih guys Tuh ya Tapi kayaknya ada yang salah deh Ini kenapa dia Harusnya gak mau jalan ya Kesini ya Kenapa dia malah ini guys Apa gue salah kali Coba aku matiin dulu sebentar Wait ya Ini juga salah Kayaknya gue copot dulu deh Coba aku bongkar dulu deh guys Mungkin salah ini guys Kayaknya mungkin ini Harusnya gue sambung kesini ya Kesini guys Harusnya Nah ini Baru kesini ke atas Harusnya gini guys Oke Ini yang bener Nah dari lampu Baru sambungnya ke lampu lagi Gini ya Coba aku bikin yang rapi guys ya Nah Nah ini aku coba Aku coba nyalain Bisa gak Nice Turn on the lamp Akhirnya Bisa juga guys Tadi aku salah guys Ini harusnya jangan dari lampu ya Dari sini Karena kita Nyalain ini dulu Baru kita ke atas nih guys Tuh ya Tuh Oke Udah semuanya turn on the lamp Yang ini kita belum nyalain ya Oh ininya belum Ternyata guys Oke Ternyata ininya Aku belum nyalain cuy Ininya nih guys ya Bentar aku mati dulu ininya Sorry Ininya aku matiin Ini aku belum bokar Kayaknya tadi guys Tuh Belum kepasang deh Kayaknya deh Oke coba ya Aku coba dulu ya Kita tes Tuh kan Ya ampun Patesan aja Tadi kita belum pasang gak Sini guys Kita pasangin dulu ya Biru Kuning ini Kita buka di tengah harusnya Nice Biru itu Di sini ya Oke Bener Terus sama merah Di sini guys Nice Sudah Ini udah Taruh lagi Tutup lagi Patesan ini Dia gak nyala cuy Nah udah ya Sip Ini udah Udah beres Terus ini tadi udah ya Tadi ini udah ya Aku cek lagi deh Aku cek lagi deh Cek lagi deh guys Cek lagi Tadi kayaknya ini sih udah sih Aku lupa-lupa ingat Oh belum juga Yaudah kita pasang Ini kita pasang Ke atas sini Mantep Udah Patesan aja dia gak mau nyala guys Ini yang bawahnya Kita coba satu Oke Sip Mantep Baut Nah Udah guys ya Harusnya udah bisa nih Coba lagi ya Mudah-mudahan kali ini bisa Oke Terus sama Ini kita colok Ini lampu ketiga nih Nah Akhirnya Selesai juga Tuh ya Oke Yes Oke guys Akhirnya bisa juga Yuk kita balik ke office Dan akhirnya Kita mendapatkan Sertifikat kita yang terakhir ya Ditulisnya Final Certificate Oke Udah Mantap Tuh guys ya Jadi bener-bener harus Kita harus litih banget Di dalam game ini sih Menurut gue sih guys ya Harus bener-bener Tahu dulu Caranya gimana Tahu dulu basicnya ya Cara buat Masang lampu Kabelnya Ya kan Dari pasang kabel Ke Socket Dari soketnya Juga harus kita sambungin lagi Kabelnya guys ya Ke soketnya Terus baru kita sambungin Ke lampu gitu ya Jadi supaya bisa Menyala semuanya guys ya Ada salah satu ya Jadinya gak bisa semua tuh Jadinya gak nyala guys Oke Jadi sekarang ini Wow ada job lagi ya Oh Masih ada job-job yang lain guys Oke ya Nanti kita bakal lanjutin lagi Di part berikutnya Thank you banget buat kalian semua Yang udah nonton video ini sampai habis Buat yang suka sama game-game yang aku mainin Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga Di Klik tombol loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi Dari video-video yang aku buat Dan jangan lupa juga Di like dan di share Ke teman-teman kalian semua guys Ya aku pamit dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye